Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama gue Johnny Wijaya di channelnya Hayang Benghar Oke guys, jadi di video kali ini gue ingin membuat tutorial lagi ya teman-teman Yaitu cara pasang kodename ke OBB Ori Bush Seed ya teman-teman Menggunakan aplikasi RAR ya teman-teman Kan banyak tuh deh teman-teman semua yang gak bisa masang kodename ke Bush Ori ya teman-teman Oke gue ajakkan dulu salam-salam kepada seluruh flyer-flyer Bush ID Dimanapun kalian berada, satu Indonesia kita satu hati, satu asfal, satu hobi, satu Bush ID Oke teman-teman, ini ada tampilan dashboard kita ya yang masih Ori semua ya Belum ada kodename-kodename ya teman-teman Oke jadi kita akan merubah semuanya ini ya teman-teman Oke teman-teman, untuk teman-teman semua Sebelum kalian menonton dan sebelum kalian menyaksikan Alangkah baiknya kalian dukung dulu channel gue Agar channel gue lebih berkembang, lebih maju, lebih bisa memberikan konten yang baik Konten yang positif yang bermanfaat buat teman-teman semua ya Dengan cara di like, di komen, di share dan di subscribe ya teman-teman Oke jadi tanpa banyak resepasi, tanpa banyak Ini ya teman-teman, kita langsung let's go aja Kedalam tutorial ya teman-teman Selamat menyaksikan dan selamat menonton Oke teman-teman, kita kembali keluar ya teman-teman Dari sini ada aplikasi RAR ya teman-teman Jadi kita tinggal klik aja aplikasi RAR nya teman-teman Oke disini ya dismiss, klik dismissnya Jadi disini kita harus berubah dulu ya teman-teman Pail OBB ke zip, kita klik blue android terus OBB Oke disini kita masuk ke com maliobusid Nah disini kita tinggal tekan aja teman-teman Karena ini masih OBB, kita akan ubah nama ya teman-teman Bentar kita scroll, nah ini ada ubah nama Kita tinggal klik dan ini OBB nya itu kita ganti menjadi folder zip ya teman-teman ya Kita tinggal selesai Oke disini kita tinggal back aja ya teman-teman ya Tinggal back Back Dan disini kita cari letak file code name yang akan kalian pasang ke OBB ya teman-teman Pastikan disini kalian memasang terlebih dahulu file code name yang tidak ada serda asetnya teman-teman ya Yang tidak memiliki serda aset ya teman-teman Karena ini paling penting ya teman-teman Biar kalian support memasang file code name nya Oke dan disini kita akan coba masang code name sound rem ya teman-teman Karena disini kebetulan saya menyimpannya di whatsapp Makanya kita tinggal klik whatsapp Kita masuk ke media teman-teman Langsung kita cari whatsapp dokumen Nah teman-teman disini ada 6 varian Kita masuk ke varian nomor 4 ya teman-teman Nah disini kalian tinggal centang yang dua ini teman-teman Terus kalian tekan dimana saja Sampai muncul beberapa pilihan ya teman-teman ya Nah disini kita tinggal salin ke clipboard ya teman-teman Jika sudah Kalian tinggal klik icon 3 di atas Garis 3 di atas Nah disini kita tinggal klik Devis storage ya teman-teman Nah baru kita masuk ke android kembali Langsung ke OBB ya teman-teman Langsung ke cemrebusit Langsung kita klik garis ini ya teman-teman Oke Masuk ke asset Sebentar Kita klik asset Terus bin Masuk ke data ya teman-teman Nah disini kita tinggal paste aja yang tadi kita salin teman-teman Oke teman-teman disini kita tinggal nunggu beberapa saat ya teman-teman Oke teman-teman Jadi Hal yang paling pentingnya itu Kalian memasang yang pertama itu Yang tidak ada share the assetnya teman-teman Ini karena Biar kalian support ya teman-teman Karena kalau kalian memasang yang lain dulu Ini gak bakal support ya teman-teman Ini ada hal yang paling penting Bisa diperhatikan buat teman-teman ya teman-teman ya Dan disini kita sudah berhasil memasang remson ya teman-teman ya Oke Kita tinggal back aja Back lagi teman-teman Back lagi Back lagi Nah disini kita lanjut Pasang kodename lowscreen dan dashboard teman-teman Seperti biasa saya menyimpannya di whatsapp ya teman-teman Langsung scroll masuk ke media Langsung masuk ke whatsapp dokumen ya teman-teman Dan disini sudah ada dashboard setir ya teman-teman Disini kita tinggal centang-centang yang tinggi ya teman-teman ya Disini kita tinggal tekan aja Langsung saling ke clipboard ya teman-teman Terus kita klik Gretik di atas Langsung kita Defense Storage Langsung masuk ke Android OBB Terus comaleo Klik lagi comaleonya Masuk ke asset Bin Klik data Lalu paste disini teman-teman ya Itu tinggal paste Dan secara otomatis ini akan Terpasang dengan sendirinya ya teman-teman ya Oke Ini sangat support oke Ini sangat mudah sekali ya teman-teman Jadi disini kita tinggal kembali aja ya teman-teman ya Tinggal back lagi Dan disini jangan lupa buat teman-teman Kita harus merubah dulu Jeepnya itu menjadi OBB lagi ya teman-teman Kita tinggal klik Checklist Kita disini tinggal Ubah nama kembali ya teman-teman ya Nah Tinggal klik Sebentar Nah disini kita Jeepnya itu kita rubah lagi Menjadi OBB ya teman-teman ya Nah jika sudah Kita tinggal selesai Oke Kita tinggal back Back-back Dan back lagi ya teman-teman Kita keluar saja Nah disini kita masuk lagi Ke aplikasi bus simulator ya teman-teman Oke teman-teman Kita mulai awal lagi aja teman-teman ya Kita dari Semarang Menuju Cirebon ya teman-teman Kita berangkat Oke teman-teman disini dashboardnya itu Load screennya itu Maksud gue sudah terpasang ya teman-teman Jadi road screennya itu Sudah terpasang ya teman-teman Yuk kita tinggal cek yang lainnya Eh sebentar teman-teman ya Jadi ini sangat support sekali ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang Tidak tahu caranya Boleh ikuti Cara ini yang tidak bisa Menggunakan Aplikasi CRC Oke teman-teman Disini setirnya Dan rem pedalnya itu Sudah Terganti ya teman-teman Sudah berubah Oke teman-teman Oke teman-teman Segitu aja Tutorial saya pada malam ini Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah menonton Dari awal sampai akhir ya teman-teman Jangan lupa Dibukung juga Dibantu terus channel gue Dengan cara Di subscribe ya teman-teman Oke buat teman-teman semua Ketemu lagi Di next video ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye